Oke jadi kurang lebih seperti ini untuk perbedaannya sebelum disetting dan sesudah disetting Sangat terlihat sekali untuk perbedaannya yang sebelah kiri nampak biasa aja dan yang kanan terlihat seperti AMOLED Untuk warna HDR nya detail dan saturasi lebih keluar yang sebelah kanan Lalu bagaimana untuk caranya kita langsung aja untuk masuk ke dalam tutorialnya guys Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe di Ruah Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya Oke jadi kita akan mulai untuk tutorialnya yaitu cara mengubah layar IPS menjadi seperti AMOLED Dan disini saya tes menggunakan Poco X3 NFC Tapi tidak hanya untuk HP ini saja, beberapa HP Xiaomi yang lain kemungkinan juga bisa Jadi ketika kita nanti mau menonton Youtube atau menonton film untuk kualitas layarnya ini jadi lebih hidup guys Dan caranya itu juga simpel sekali tapi jangan di skip-skip biar tidak ada yang ketinggalan Oke dan kita langsung aja untuk masuk ke caranya Pertama-tama kita buka dulu untuk aplikasi Playstore guys Lalu di kolom pencarian kita ketikkan aja Untuk aplikasi pertama yang perlu kita siapkan itu bernama SuperClone Nah seperti ini untuk aplikasinya Jika teman-teman sudah ketemu langsung aja untuk install Dan disini aku juga akan langsung install untuk aplikasi ini Nah setelah nanti teman-teman install Jangan buka aplikasinya dulu guys Jadi kita kembali dulu ke dalam menu utama Oke ini aku sudah install dan aku kembali ke menu utama Nah disini teman-teman buka aja menu pengaturan yang ada di Xiaomi Setelah itu kita scroll aja ke bawah dan kita cari Yang namanya adalah fitur spesial Banyak HP Xiaomi yang sudah mempunyai fitur ini Kita bisa klik di dalam fitur spesial Nah lalu disini kita klik yang di bagian game turbo yang paling atas sendiri guys Nah disini akan ada tampilan game turbo Tapi disini kita pilih dulu untuk aplikasi SuperClone nya tadi Kita klik tanda plus yang ada di atas Kita cari aplikasi yang bernama SuperClone yang sudah kita install tadi Oke jika teman-teman sudah ketemu tinggal kita centang aja guys Nah jika sudah seperti ini belum selesai Kita kembali dulu Oke kita back Nah disini teman-teman klik yang di bagian pengaturan Tapi teman-teman paskan dulu ke aplikasinya Nah ini kan SuperClone yang tadi Kita bisa klik di pengaturan Oke dan setelah itu kita klik yang di bagian setelan tambahan Yang ada di bagian bawah Kita disini klik yang di aplikasi SuperClone ya Nah ini ya di aplikasi SuperClone Kita klik aja Nah lalu disini kita bisa scroll ke bawah Kita cari yang visual yang ditingkatkan Disini kita bisa ubah sesuai dengan selera kita Tapi tenang aja Nanti saat di aplikasi juga kita bisa ubah secara manual Ada beberapa contoh seperti asli sedang kuat dan ekstrim Disini aku coba untuk yang di settingan ekstrim Oke Nah setelah kalian pilih seperti ini Maka kan untuk visualnya sudah berubah ya Kita kembali Kita kembali ke menu utama Lalu kita buka aplikasi SuperClone yang tadi Nah jadi sudah saya taruh di layar depan ya Jadi tinggal kita klik aja Maka disini otomatis akan ada tulisan Game Turbo seperti ini Dan untuk aplikasi SuperClone nya ini sudah terlihat seperti gonjreng ya teman-teman Dan disini kita bisa setting juga Tinggal kita slide bayangan yang ada di sebelah kiri Nah seperti ini Maka akan tampil untuk pengaturannya Lalu kita klik tanda panah yang ada di atas Yang tanda panah atas ya guys Bukan yang bawah Nah setelah itu kita klik yang kota E ini guys Jadi ini kita bisa ubah-ubah sesuai dengan tone warna selera kita Nah ini ya guys Jadi tone warnanya sudah berubah-berubah Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai dengan selera teman-teman Oke setelah itu kita klik yang plus yang di bagian bawah Kita cari aplikasi Youtube Atau teman-teman juga bisa menambahkan aplikasi lain selain Youtube Yang ingin warnanya bisa dibuat gonjreng Tapi disini aku akan contohkan untuk aplikasi Youtube terlebih dahulu Nah jadi sudah ketemu Tinggal kita klik aja untuk aplikasi Youtube nya Oke dan tampilan seperti ini kita klik ok Kita klik isinkan Lalu setelah itu kita klik yang mulai di bagian bawah Oke maka kita langsung masuk ke dalam aplikasi Youtube Dan disini sudah terlihat sekali ya Lebih gonjreng guys Dan untuk settingannya juga seperti tadi Teman-teman bisa slide pop up yang ada di sebelah kiri tadi Yang ada tanda warna putih itu guys ya Nah lalu klik yang di bagian atas tadi Lalu kita klik yang kotak E ini guys Nah jika kita ganti Maka akan otomatis berubah untuk warnanya Teman-teman bisa lihat disini Jadi fitur peningkatan visual yang sudah disediakan dari Xiaomi ini Adalah untuk memperkuat warna ya Yang kita bisa buat untuk main game Untuk nonton film ataupun nonton Youtube Dan untuk pengalaman nonton film atau Youtube disini menurut saya Jadi lebih fresh ya memakai fitur ini Nah teman-teman bisa langsung coba aja untuk praktekan Dan bisa lihat untuk perbedaannya ketika memakai fitur ini dan tidak Oke dan sekarang aku akan nyobain untuk tes langsung ya di dalam videonya Dan kita bisa disini untuk mencoba fullscreen teman-teman Nah untuk settingnya itu ada di bagian atas Kita tinggal slide aja ya Yang tanda putih di sebelah kiri Nah lalu kita klik yang tanda panas sebelah kanan Nah disini akan muncul untuk settingnya guys Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman Kalau disini sih aku pilih yang biasanya itu pakai M S ataupun yang E Jadi ya tergantung aja sesuai dengan konten Dari video yang kita tonton Jadi untuk layarnya ini sebenarnya layar IPS Tapi bisa kita buat jadi lebih menjadi seperti layar AMOLED Nah jadi terlihat sekali ya Jika kita memakai fitur yang ini Bisa teman-teman lihat disini untuk warna layarnya Terlihat lebih gonceng Lebih saturasi dan lebih hidup menurut saya Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka nonton youtube Atau nonton film Bisa mengaktifkan fitur ini Dan mungkin segitu dulu guys Dari ruang senja ID Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian Yang suka hobi nonton film Dengan fitur ini Jadi lebih terbantu untuk pengalaman nontonnya Jadi layaknya seperti ala-ala AMOLED Oke dan mungkin segitu dulu tips dari ruang senja ID Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komentar aja Di kolom komentar Kali ini ruang senja Mami dulu Dan ketemu lagi di video berikutnya And see you next video Bye bye